Pemerintah Provinsi Riau mengaku tidak mengetahui adanya dugaan ribuan pekerja asing yang bekerja di PTRAPP. Sejauh ini belum ada laporan terutama dari dinas terkai terhadap dugaan keberadaan tenaga kerja asing di PTRAPP tersebut. PLT Gubernur Riau Wan Tamrin Hasim mengatakan pihaknya masih mencari tahun keberadaan para pekerja asing yang bekerja di Riau termasuk di PTRAPP. Pemprov Riau mengaku akan koordinasi dengan pejabat di daerah untuk mengetahui secara pasti hal ini. Jika dinilai melanggar dan menyalahi aturan, maka Pemprov Riau juga siap berkoordinasi terutama dengan dinas dan instansi terkait agar dapat mendeportasikan para pekerja asing ilegal di Riau. Sejauh ini belum ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah di Kabupaten PLAWAN terkait penanganan tenaga kerja asing yang ada di PTRAPP. Yogi Sasta dan Randi Saputra melaporkan.